Bagaimana hukumnya alat musik pada umumnya dan rebana pada khususnya gitu ya ya Barakallahu fiqh Iya secara umum alat-alat musik sebagai pengiring nyanyian baik alat musiknya ataupun nyanyiannya jelas-jelas diharamkan oleh Al-Quran oleh hadith-hadith yang sahih Al-Quran menyatakan dan diantara manusia ada yang mempergunakan lahwal hadith untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah yang dimaksud lahwal hadith kata Abdullah bin Masud adalah musik dan nyanyian ya bahkan Ibn Abbas radiyallahu anhumma seperti yang dikutip oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menyatakan pembuat alat musik pertama adalah iblis salatullahi alaih dan alat musik yang pertama kali dibuat itu adalah seruling yang dibuat dari tulang belulang binatang saat itu ada dua komunitas manusia satu di gunung satu di lembah yang di gunung wanitanya cantik-cantik laki-lakinya buruk-buruk yang dilembah sebaliknya laki-lakinya tampan-tampan wanitanya buruk-buruk kedua komunitas ini tidak seling berjumpa iblis ingin mempertemukan keduanya datanglah iblis menyamar sebagai budak yang menjual dirinya dibeli oleh penduduk gunung disuruh menggembala kambing dia ambil sebatang tulang dia buat menjadi seruling dia bawa kambing-kambingnya ke pertengahan antara gunung dan lembah lalu dia tiup seruling itu melahirkan suara yang bagus yang tak pernah terdengar suara sebagus itu terdengar oleh penduduk lembah terdengar oleh penduduk gunung kemudian keduanya menghampiri kemudian bertemulah mereka disana lalu mereka berpesta pora bernyanyi dan menari dan menjadikan hari tersebut hari in bagi mereka dan itulah suara alat musik yang pertama pembuatnya adalah iblis ayat mengharamkan hadith banyak mengharamkan tapi kenapa ada orang kadang-kadang bertitel ustad kemudian menghalalkan dan menjadikan itu sebagai alat da'wah kalau ada orang yang menghalalkan musik dan nyanyian gak perlu dibantah cukup dengan mengatakan sodaka rasul salallahu alaihi wassalam benarlah rasul salallahu alaihi wassalam yang pernah mengatakan kelak di akhir zaman akan muncul dari kalangan umatku orang-orang yang menghalalkan khamar zinah dan musik dan nyanyian contohnya sudah ada nih contohnya ini gak perlu dibantah benarlah rasul salallahu alaihi wassalam yang menyatakan bahwa kelak di kalangan umatnya ada orang yang menghalalkan musik dan nyanyian bahkan menjadikan itu sebagai alat da'wah sesuatu yang Allah haramkan tidak boleh dipakai sekalipun untuk meraih sebuah kebaikan ada pun rebana ya diizinkan oleh rasul salallahu alaihi wassalam hanya dalam momen tertentu seperti momen walimah atau resepsi pernikahan dengan syarat dengan syarat pertama istinya syairnya tidak mengandung unsur kebatilan kebaikan itu baik mengandung nilai syirik kufur binah ataupun maksiat yang kedua orang yang menabur menabuh dan menyanyikannya adalah anak-anak kecil bukan orang dewasa apalagi para wanita dewasa menyanyikan lagu-lagu yang isinya maksiat bergoyang-goyang dihadapan penonton atau undangan laki-laki maka tidak boleh karena di dalamnya ada unsur kebatilan ada pun kalau yang menabuhnya anak-anak kecil yang tidak mengundang syahwat orang-orang dewasa isi nyanyiannya tidak ada unsur kebatilan di momen pernikahan maka dibolehkan Wallahu'alam bisawab